Ada masukan-masukan penting dari para peserta, dari Bapak Nyanyi, Bapak Nyanyi, Bapak Nyanyi, dan Bapak Nyanyi tentang preteria pemimpinan kita di 24, yaitu soal kecebasan, soal amanan, soal pemakuan komunikasi, terutama salah satu yang kita kritisi adalah komunikasi kepada unik yang lebih transparan dan lebih seril. Tapi kami tidak menyentuhkan siapa, tapi lebih jelas, menuntang apa namanya, istimewa walaupun ini menamanatkan kepada Gus Mahemi untuk menentukan siapa, dan kami tetap menurut Gus Mahemi untuk capres atau calafres pemimpin nasional di 24 ini. Ini amanat yang ada di 24, sehingga sekali lagi, seluruh perangkat BPP, BPP dan seluruh jajaran seluruh bawah. Ada lagi? Ya, memastikan saja, berarti, apakah Gus Mahemi menjadi capres atau caafres atau apapun, nanti dia itu, si Mahemi atau para bulan-bulan Jawa-Jawanya tetap mendukung ya? Apapun itu menjelaskan si Mahemi? Iya, kita sangat mendukung, sangat mendukung. Adapun realitas nanti politik, kita sangat percaya bahwa Gus Mahemi akan bisa menentukan di mana posisinya di Partai Kebangunan Barca ini. Karena waktunya lumayan masih panjang, dan para kiri, para kiri ini akan turun door-to-door, dari satu pintu ke pintu lain, dari satu pesan yang pesan lain, dari satu kampung ke pintu lain. Karena kebetulan, kami juga yang hadir, banyak para dadi-dadi yang menjelaskannya, memiliki campuan jamanan yang kuat. Dan kami pun menginginkan demokrasi yang betul-betul menghasilkan suara yang terbaik untuk Indonesia. Buis, bukan sekedar dunia, sehingga anak TIA yang terselorong bahwa masuk 2023 ada fenomena lantau-lantau. Itu adalah bentuk bahwa pertarungan sudah dimulai, tapi pertarungan itu jangan menjadi leturan yang menghancurkan kebersamaan, tapi disuruh menjadi harmoni demokrasi yang akan memuatkan kemajuan Indonesia. Terima kasih telah menonton!